Hai ini proses pembuatan pisau super baja ini bagus sekali karena pembuatannya ada ditekat dulu biar runa setelah itu nanti kalau jadi di tepuk artinya biar lebih kuat kita bermula dari bahan seperti ini dan packing dan packing baja kalau yang SS ini artinya super baja ini merke ada SS klatnya nih seperti ini ngeri enak mandiri yang prosesnya nanti jadi banyak bagus pokoknya nah setelah ditempat jadinya seperti ini guys ini ada yang jadi tempat karena yang pas udah ahli jadinya ya tipis banget dan bagus-bagus pakai jadinya luas biasa ini benar-benar tajam bisa nanti di uji coba tapi kalau paja seperti ini memang harus rajin-rajin misalnya ya habis dipakai terus di lap setelah dilap dikasih minyak karena kalau dari baja itu mudah atau rentan dengan tertempel oleh karat tapi dengan perawatan yang baik kasih minyak akan bagus dan tidak berkarat tuh ya ini prosesnya masih lama baru-baru potong tempal masih masih lama nanti ini kalau udah jadi besok akan saya buatkan videonya pagi eh